Halo teman-teman, jumpa lagi di Santos TV dan pada video kali ini kita akan bahas sebuah smartband terbaru dari Xiaomi yaitu Mi Smartband 6 alias Mi Band 6. Dan saat video ini dibuat, Mi Band 6 ini juga sudah masuk secara resmi di Indonesia ya. Tapi khusus unit yang kita review kali ini kita dapetinnya dari banggood.com dan linknya juga sudah saya sertakan di deskripsi. Oh iya, BTW di awal bulan ini Banggood lagi ada summer prime sale ya, jadi lagi ada banyak promo sampai dengan tanggal 10 Juli. Sokepoin aja, linknya sudah ada di deskripsi. Oke lanjut, dan seperti inilah penampakan box dari Mi Band 6 ini. Serba hitam dan disini ada gambar unit smartbandnya dan tulisan angka 6 yang cukup besar. Dan gak perlu lama-lama ya, langsung aja mari kita buka. Pertama disini kita akan dapet unit smartbandnya yaitu Mi Band 6 yang mana udah langsung terpasang beserta strapnya. Kemudian kita akan dapet kabel untuk ngecas. Dan terakhir ada kertas yang berisi panduan singkat penggunaan. Jadi cuma inilah yang kita dapetkan dalam box Mi Band 6 ini tadi. Oke disini mari kita lihat lebih dekat mengenai unit Mi Band 6 ini. Dimana dari penampakan atau desainnya kurang lebih masih sangat mirip ya dengan Mi Band generasi sebelumnya atau Mi Band 5. Dan saya sendiri juga masih cukup suka ya karena masih mempertahankan kesan simple dan minimalis. Kemudian untuk bahan strapnya sendiri juga kurang lebih masih sama aja dengan yang sebelumnya. Dengan feel bahan karet yang cukup solid. Lalu di bagian bawah sini terdapat sensor pembaca dan di bawahnya ada port untuk charging. Dimana untuk chargingnya ini udah pake sistem magnet. Jadi kita gak perlu lagi melepasin strapnya kalau mau ngecas. Sehingga kalau mau ngecas kita tinggal deketin aja chargernya kesini dan otomatis akan langsung nempel. So untuk sistem chargingnya saya akui ini cukup praktis dan memudahkan. Oke lanjut kita ke cara penggunaannya. Yang mana pertama-tama kita harus download dan install aplikasi Mi Fit di smartphone kita ya. Yang bisa di download di Google Play Store. Kalau udah kita buka dan login menggunakan Mi Account kita. Dan kalau belum punya akunnya bisa register dulu ya. Nah jika udah tampilannya akan seperti ini. Dan pertama kita masuk ke bagian profil. Lalu pilih tambah perangkat. Kemudian pilih gelang. Nah selanjutnya ikutin aja instruksi yang nampil ya. Dan apabila sudah berhasil maka seperti inilah tampilan awal dari Mi Band 6 ini. Oh iya Mi Band 6 ini layarnya udah menggunakan tipe AMOLED. Kemudian mempunyai ukuran sebesar 1,56 inci dan sudah full touchscreen. Jadi untuk bernavigasi atau mengoperasikannya kita tinggal sentuh atau swipe-swipe layarnya ini aja ya. Oke selanjutnya mari kita bahas untuk fitur-fiturnya. Pertama untuk tampilan utama atau homescreennya ya. Untuk tampilan defaultnya seperti ini yaitu menampilkan indikator waktu berubah jam digital dan juga informasi tanggal. Kemudian bagian atas bawahnya ditampilkan juga semacam indikator baterai, tracking langkah kaki dan informasi cuaca yang sebenarnya ini bisa kita custom juga. Untuk tema tampilannya ini kita bisa ganti-ganti juga dengan cara sentuh dan tahan. Selain itu kita bisa download tema-tema tampilan yang lainnya juga melalui aplikasi Mi Fitnya tadi. Masuk aja di bagian menu toko dan disini disediakan sangat baik sekali tampilan-tampilan tema untuk Mi Band 6 ini. Dan bisa dipilih sesuka kita. Jadi disini kita gak akan cepat bosen dengan tampilan yang itu-itu aja. Karena tema-temanya sangat bervariasi dan saya akui bagus-bagus dan gratis pula. Lanjut kemudian kalau kita swipe. Di bagian kanan sini ada tampilan informasi cuaca. Kemudian kita swipe lagi disini ada kontrol musik ya. Jadi disini kita bisa ngontrol musik dari smartbandnya ini. Bisa play, pause, next, dan preview song. Serta bisa kontrol volume juga. Lanjut disini ada alipay yang mana kita skip aja ya karena fitur ini belum bisa dipakai di Indonesia. Oh iya untuk posisi tampilan-tampilannya ini sebenarnya bisa kita custom juga ya sesuai keinginan kita. Kemudian kalau kita swipe ke atas maka akan muncul menu-menunya ya. Yang pertama disini ada status. Dimana disini kita bisa melihat data pergerakan atau langkah kaki kita dan kalkulasi kalori yang terbakar. Kemudian ada heart rate atau penghitung detak jantung. Ya seperti sebelumnya disini kita bisa ukur dan menghitung detak jantung. Dan tampilan infonya sekarang juga dibikin makin detail. Lanjut ada SPO2 alias disini bisa mengukur kadar oksigen dalam darah kita. Ya fitur ini cukup membantu ya khususnya di masa pandemi seperti saat ini. Selanjutnya ada notifikasi dimana disini bisa menampilkan notifikasi yang masuk dari smartphone kita. Misalnya notifikasi telepon maupun pesan whatsapp. Jadi misalnya kalau ada pesan WA maka bisa langsung dibaca juga lewat Mi Band 6 ini. Kemudian ada workout atau fitur olahraganya dimana disini fitur tracking olahraganya sangat banyak sekali ya. Mulai dari outdoor running, treadmill, walking, cycling dan masih banyak lagi. Totalnya kurang lebih ada 30 mode olahraga. Oh iya Mi Band 6 ini juga sudah punya sertifikasi water resistant atau tahan air 5 ATM. Jadi ini bisa dipakai juga kalau sambil berenang. Oh iya satu lagi fitur yang saya suka disini adalah adanya sleep monitoring. Yang mana disini akan menghitung durasi tidur dari pengguna dan bertujuan untuk membentuk habit tidur supaya lebih baik ke depannya. Lanjut disini ada fitur alarmnya juga ya. Jadi kita bisa menggunakan Mi Band 6 ini sebagai alarm untuk bangun tidur. Jadi cara kerjanya adalah smartbandnya ini akan geter-geter saat waktu alarm tiba. Dan saya sendiri juga sering menggunakan fitur alarmnya ini. Karena entah mengapa berasa lebih efektif aja ya ketimbang pakai alarm suara. Kemudian di bagian more ada lagi fitur lain diantaranya ada pomodoro timer, kamera shutter, stopwatch, timer dan find device. Kemudian untuk bagian setting, kita bisa ngatur diantaranya adalah brightness level yang bisa kita sesuaikan. Yang mana level brightness dari layar Mi Band 6 ini saya rasa sih sudah cukup bagus ya. Saya coba pakai di kondisi outdoor, visibilitasnya pun masih sangat baik. Kemudian kita bisa set juga berapa lama layarnya ini menyala atau lama auto screen offnya ya. Bisa kita sesuaikan mulai dari 6 sampai 10 detik. Dan terakhir Mi Band 6 ini memiliki baterai dengan kapasitas 125 mAh dan diklaim mampu bertahan kurang lebih selama 2 minggu. Oke itu tadi ya sekilas pembahasan dari Mi Band 6 ini. Dan dari dulu perangkat wearable Mi Band series dari Xiaomi ini memang selalu jadi pilihan favorit di kelasnya. Termasuk Mi Band 6 terbaru kali ini, saya sendiri juga cukup suka karena sekali lagi penampilannya ini terkesan simpel banget. Tapi di balik itu punya fitur yang cukup banyak serta kekinian. So bagi kalian yang lagi cari-cari smartband untuk pendamping aktivitas harian, maka Mi Band 6 ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan yang sangat bagus. Oh iya Mi Band 6 ini sendiri saat ini juga sudah masuk secara resmi di Indonesia ya. Tapi kebetulan ini kemarin kita dapatnya dari benggu.com. Dan untuk info harga dan linknya juga sudah saya sertakan di deskripsi di bawah ya. Oke mungkin segitu dulu ya video mengenai Mi Band 6 kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau masih ada pertanyaan, tulis aja di komentar. Atau juga bisa DM via Instagram di at santosotv. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.